Halo guys, ini dia Hyundai Stargazer yang essential dan yang varian manual. Sebelum udah pernah ya yang varian Matic, kali ini adalah yang varian manual. Karena Matic manual dia ternyata beda fitur nih. Untuk harganya dia Rp 259.800.000, Otel Bandung. Dia lebih murah Rp 13.700.000 dibandingkan yang varian Matic. Untuk unitnya ada di Hyundai Goa Ahmad Yanni. Untuk kota marketingnya bisa cek di description. Sebelum kita mulai, kuncinya kayak gini. Dia belum sparky ya, ini yang beda sama yang Matic. Tapi kalau kita kuncinya, dia speed on outfording kayak gini. Ketika diunlock, outfording terbuka ketika diunlock. Kalau kita tahan unlocknya, dia tetap bisa ini ya. Remote power window kayak gini. Dia membuka jendela cuma bagian pengemudi aja. Kalau kita tahan unlocknya, nanti speed on terlipat. Kaca langsung nutup secara otomatis kayak gini. Untuk detail-detail hotlamp. Hotlamp disini dia, ini multi-refact LED kayak gini. Lampu jauh sort-nya di bawah sini. Ini fog lampnya, dia masih halogen. Misalnya disini buah lamp. Disini lampu DRL ya, sama lampu senja. Kalau DRL tuh dia nyalanya tepian kanan-kiri. Grain-nya sama ya, kayak di tipe Stasma Prime yang break room kayak gini. Tip yang sini dia silver. Wadukit disini dia juga silver nih, essential. Velg-nya pake ban Kumho Solus. Dengan profil ban 205-55-16. Finishing velg silver ya. Dan ini sama kayak di tipe active juga nih. Jadi epic essential dia velg-nya nambah sinci. Sandis ini spion, spion juga dia suwana body. Windolens itu dia hitam doff. Handles ini dia mau datarik. Cuma bedanya suwana body nih, yang manual. Kometic kan dia chrome. Dan yang manual juga dia gak dapet smart key ya. Dengan pustasat juga gak dapet. Misalnya kita tarik ke dalamnya. Untuk door trim. Disini full black ya. Yang disini hard plastic. Yang disini soft touch. Handles ini dia silver. Full black yang interiornya kayak gini. Power window dia 4 sisi. Yang auto sisi driver ya. May buka memotututup. Disini ada window lock. Ini center lock disini. Disini active mirror. Dia sudah auto folding. Ada speaker, cup holder, dan door pocket. Joknya manual tapi lengkap. Disini ada motor lining, register, dan juga sliding. Ini buat buka tanknya dari sini ya. Dan ini yang transmisi manual. 3 pedal nih. Manual teri tertingginya setelah gesture ya. Dia essential nih, manual. Disini buat buka kap mesin. Ini kotak secret sama OBD scanner. Ada laci penyimpanan. Key CC-nya kayak gini ya. Bisa digeser-geser. Finisinya silver. Bahan transport disini dia standar hard plastic. Tadi kuncinya kayak gini ya. Nih. Ada kunci lipat. Lus maki. Yang manual juga dia gak kebagiannya ya. Remote and restart. So, coba kita nyalakan. Kondisi itu terbuka. Ini yang ketika sesuai-sesuain dia. Prista system. Common starter kita mesti tekan bentuk kopling ya. Buat nyalainnya. Ini ya. Ini soal mesinnya ketika di starter. Pucuk speedometer. Dia sama kayak di tipe Yamatic. Yang udah kayak di tipe start sama prime ya. Yang full TFT nih. 4,2 inci. Ada takometer tadi disini. Tuh. Disini ada info bakendara. Ada trip. Waktu bakendara. Rata takus ICBBM. Ini setelah ICBBM. Kemudian ada info terkumpul. Ada informasi lampu ya. Kayak gini. Tuh. Ini lagi lampu kecil. Otomatik kayak gini. Ini rata takus ICBBM tadi. Ada. Tadi di atas ada sisa bensin ya. Ini ada pengaturan bantuan pengemudi. Volume peringatan. Cluster bisa diganti ya. Mau tema B atau tema yang C. Ada tampilan wiper. Terus ada lampu. Ada iluminasi kayak gini. Ada one touch start signal. Ini ya. Mau yang 3 kedipan. 5 kedipan. Atau gak yang 7 kedipan kayak gini. Ada kecerahan lampu. Ada waktu tunda. Pintu. Ada buka kunci otomatis. Ini ada remote window control ya kayak gini. Ada kenyamanan. Welcome mirror. Kemudian ada satuan. Sama buat reset nih. Tetap ada TPMS ya. Yang varian manual nih. Cuma harus jalan dulu nih mobilnya. Ini suma mesin. Di kiri jarum tanki. Yang di kanan sini saklar headlamp. Dia lengkap dengan saklar fog lamp. Di sini ada tombol MID ya. Belum ada kus control. Di kiri sini saklar lampu wiper ya. Yang sudah di internet dan bisa di internet foto. Di sini tombol audio sync switch. Sekaligus sama bluetooth teleponnya ya. Sama pengaturan MID. Setirnya kayak gini. Modelnya 4 palang. Kasunya kayak gini. Jumlah airbag di sini dia 2. Untuk pengaturan setirnya juga lengkap nih. Dia tilt dan teleskopik. Lengkap ya. Kayak gini. Nih ya. Tilt dan teleskopiknya. Udah lengkap. Setir di sini bahannya karet ya. Dan yang di esensial ini juga sekarang. Desain transportnya dia udah melandain nih. Jadi visibilitas lebih oke nih. Untuk di sini gak ada hand grip bagian pengemudi. Sunflacer sini lengkap dengan card holder. Ada lampu kabin bagian sini. Subnya tengah di sini day night view. Ini head unitnya monitor ya. Yang terintegrasi. Bisa Android Auto dan Apple CarPlay secara wireless. Ada menu. Ini ada keyblad. Ponsel. Projection. Memo suara. Ini ada radio ya kayak gini. Ini ada media. Mode senyap. Pengaturan sini ada suara. Ada koneksi perangkat. Layar. Tombol. Umumnya bisa diganti ya. Dari sistem. Tanggal waktu. Bahasa juga bisa diganti kayak gini. Ada keyboard. Wi-Fi juga tadi ada ya. Dan ini buat user manualnya kayak gini. Tuh. Ini ada gisiasnya 2 biji. Asal di sini ya. Jangan gituin irama. Asalnya di sini analog. Lengkap ya. Aras sumberan nih. Sampai ke kaca depan. Telepon divogger. Yang belum ada cuma 3 divogger aja nih. Siklus udara di sini ya. Yang dipencet kayak gini. Ini suhunya. Ini speed fine kayak gini. Di sini ada port light kayak gini. Ada slot USB. Ada laci penyimpanan. Ini dummy ya. Transmisi di sini dia. Manualnya 6 speed ya kayak gini. Logis 1 dia normal kayak gini. Tapi kalau kita mau mundur kita tarik tuas sini ya. Baru posisikan ke R. Tuh. Cuma dia belum ada kamera mundur ya. Dia sensual nih. Dan yang bedakan sama yang farimatic. Dia tuh gak ada. Unostable control. Sama dia gak ada drive mode. Ternyata tadi dia gak smart key ya. Perfect. Ini mechanical. Ujungnya hitam doff. Ada 2 buka powder. Ada lampunya juga ya. Ini kalau dimatiin tuh. Dia mati. Kalau ngikutin lampu senja. Dia nyala kayak gini. Disini ada armrest yang disini kulit. Bisa diangkatnya. Ada laci lagi yang pemain dalam. Dan dapis balam blodro. Joknya fabric ya. Warna hitop sama silver nih. Seat pad disini model fix. Hand grip disini model retract. Sun visor sini polos ya. Gak ada vanity mirror. Ini airbag sisi penumpang depan. Ini ada laci juga disini. Ini ada laci juga. Ada isi. Bisa buat taruh barang ya. Ini ada laci pemimpangan yang terbuka. Di posisi sama ya. Laci nya dia standar. Belum bisa opening. Tapi ini ada laparnya disini. Dan ini layout dari dot rimnya. Kita lihat ke baris kedua. Di baris kedua sama ke depan ya. Dot rimnya sini sama ya. Dia sini hitam. Banyak hard plastic. Yang disininya soft touch. Handle nya sini silver. Ini cup holder nya sejajah sama amres ya. Ada ini juga. Ada speaker, cup holder dan door pocket. Duduk di belakang dari saya Gensier Essential. Lega juga nih. Masih ada space. 5 jari lebih. Cuma disini gak ada si bar pocket ya. Bagian driver. Ada stock USB disini. Ini udah 2 biji type A. Ada chip impanan. Disini gak ada si bar pocket bagian penumpang depan. Masih ada channel juga nih. Dia penggerak depan. Dan ini layout dari dashboard dan dot rimnya. Hyundai Stargazer Essential yang varian manual. Ini merupakan manual trip tertinggi nya Stargazer. Bedanya sama Matic. Dia gak ada monostatic control. Gak ada drive mode. Dan kunci dia juga gak smart key. Masih kunci biasa. Disini ada double lower ya. Dengan 4 key C-AC. 3 speed fan. Kayak gini. Tuh. Anggeri belakang disini. Mau dari track. Cuma gak ada hook. Seat pad disini. Masih kelatan tojelannya. Headrest. Kiri kanan. Gistable. Pelipatan kursi dia. 40-60. Ada labu baca juga di belakang ya. Walk lamp. Untuk kursi bisa sliding ya. Ini bisa dimajuin. Paling mentok segini. Paling mundur segini nih. Headroom baris kedua disini. Dia lega ya. Yuk kita lihat dulu ke bagasi belakang. Sebelum kita coba duduk di baris ketiga. Untuk ramp belakang disini. Dia tromol. Stop ramp belakang kayak gini ya. Dia. Ini ada motifnya nih. Kalau lampu ramp dia masih bohlam. Lampu segini mundur juga sama masih bohlam. Tapi ininya dia udah lidi ya. Yang senjanya nih. Ada sun star geyser. Udah dapet senjanya 3 titik. Bagi kita disini dia silver. Belum ada kamera mundur ya. Yang esensial nih. Lampu belakang disitu masih bohlam. Untuk buka bagasi pake tombol. Nih ya space bagasinya ketika kursi ditegakin. Ini masih cukup besar. Di bawah sini dia ada kompater main lagi ya. Dengan sepeta air nih. Kayak gini. Untuk kursi pelipatannya 50-50 ya. Kayak gini. Tuh. Ya rata bagasi ya. Kalau dilipat. Kalau ngebaginya tinggal ditarik aja nih. Dia juga ada ini ya. Ada hook bagian. Kiri kanan. Nutup bagasinya disini ya. Nih. Ini dia desain dari belakangnya. Star for all. Hyundai Star Geyser yang essential manual. Ini ya. Ini merupakan manual trim tertingginya Star Geyser. Bahan serap disitu ya. Dia full size. Cuma velgnya velg-nya velg-nya. Di belakang sini dia dari wiper. Small velgnya yang dapet 3D vulgar ya. IHMOS top lamp. Apos velg dan antena model. Shock fin. Warna hitam. Untuk buka tanknya disini ya. Ini benchnya tambah timbal aja. Kita ke baris ketiganya. Dan ini tadi. Faria yang semester ya. Ada juga yang captain seat. Untuk akses dari sini ya. Dia. Wantas tambah. Kayak gini. Yuk. Kita ke baris ketiganya. Duduk di belakang dari Star Geyser. Ini ada space lima jarian ya. Untuk posisi duduk ini gak terjokok ya. Dan ini latihnya juga. Gak terlalu tinggi nih. Di belakang sini tadi ada lampu baca. Di belakang sini gak ada hand grip. Ada cup holder sama laci penyimpanan. Seat bed sampai belakang ya. Masih kata tonjolannya. Headrest kiri kanan. Gistable. Peribatan kursi dia 50-50. Tapi kursi bisa di recline ya. Yang lebih rebah lagi. Ini yang lebih tegak. Nih. Tuh. Ini banyak ya. Space nya kayak gini. Headroom mask kedua dia disini. Ketiga nih dia masih ada space. Cuma gak terlalu besar nih. Settingin 178 padahal. Ini ada cup holder. Dan laci. Dan satu buah. Porlet kayak gini nih. Tuh. Yuk kita lihat ke depan. Nih ya. Yuk. Untuk sisi penulis. Sama ya. Kedidiver. Jog nya juga sama manual. Ada automatic landing dan sliding. Dan nilai outputnya. Serve all. Dari penulis penulis. Dari penulis penulis. Kayak gini. Tuh. Ya cek adik ya. Buat yang kondisi. untuk mesinnya dia smart stream dia 75 cm 4 silinder ya outputnya 115 PS dan torsinya 144 Nm habisnya disini ya akhirnya disini untuk raw mesin dia sudah dicat termasuk up mesin dan sudah lengkap dengan perdamnya kurang rapat ya nah untuk drive train dia penggerak roda depan, oke dan bikin video saya mengenai Hyundai Smart Geaster yang essential manual terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya